Pemirsa, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melakukan kunjungan kerjanya ke Banyuwangi, Jawa Timur pada minggu sore. Dalam kunjungannya, Erick Thohir menemui para nelayan se-Banyuwangi di pantai Muncar, Banyuwangi. Dirinya menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan fasilitas bagi nelayan di antaranya pasokan BWM yang terjangkau dan memadai serta pembiayaan usaha. Pemirsa, Menteri Badan Usaha milik negara atau BUMN, yakni Erick Thohir melakukan kunjungan kerjanya ke Banyuwangi, Jawa Timur pada minggu sore. Dalam kunjungannya, Erick menemui para nelayan se-Banyuwangi di pantai Muncar, Desa Gedung Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Saat tiba di area pelabuhan, Erick Thohir disambut dengan tarian sakera dari Madura dan bersalahan dengan para nelayan. Kegiatan yang digelar di pinggir pantai tersebut, Erick menerima keluh kesah para nelayan, di antaranya kekhawatiran nelayan dengan naiknya harga solar. Erick Thohir pun menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan fasilitas bagi nelayan Indonesia, khususnya yang ada di pantai Muncar, Banyuwangi. Prioritas tersebut di antaranya pasokan BBM yang terjangkau dan memadai, serta pembiayaan usaha. Erick meyakini bahwa nelayan memiliki peran sentral bagi masa depan Indonesia. Tidak hanya masa depan perekonomian, melainkan pula kedaulatan pangan. Oleh karena itu, Erick menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung terciptanya ekosistem usaha nelayan yang maju. Saya datang ke Muncar, ingin tahu bagaimana kondisi nelayan. Kemarin kan kalau di pertanian kita sudah punya konsep matur, di mana petani didampingi, dikasih pukul tepat waktu, bibit, lalu dibeli. Nah kita BBM punya perindus-perindu yang kemarin kita baru bongkar dan kita gabungin. Sekarang tidak ada lagi perundus-perindu, sekarang cuma satu. Dan saya sudah minta untuk kita review bahwa penggabungan perundus-perindu jangan main lagi, punya kapal-kapal, menyanyi nelayan. Tetapi mesti membangun ekosistem yang justru membeli hasil nelayan, seperti yang ada di program BIMAKMUR. Nah memang kita belum punya program itu. Makanya kita sedang mempelajari, makanya saya lihat langsung, ya mudah-mudahan 2-3 bulan nanti ada solusi baru kita lihat lagi apakah ekosistem ini jalan. Karena ingat kalau mekar aja kan waktu itu perlu hampir 2 tahun supaya melegak, jadi 12,7 juta. Nah kemarin MAKMUR itu sudah 8 bulan, sudah jalan itu 87 ribu hektare. Ini sudah menuju 200 ribu hektare. Nah yang ini belum. Makanya itu yang kita coba. Nah mengenai tadi solar buat nelayan, tadi saya sampaikan pasti pemerintah hadir. Memastikan yang naik itu BBM untuk yang orang kaya. Tidak mungkin misalnya yang mampu harus disubsidi. Tetapi kalau nelayan, petani, masyarakat yang tentu belum mampu ya tentu kita jaga harga BBM. Tidak hanya soal BBM, Erick Thohir pun menggaransi bahwa kementerian BUMN akan memprioritaskan pembiayaan bagi nelayan. Menurutnya sejumlah bank himbara telah memberikan sejumlah fasilitas pembiayaan dan kredit usaha berbunga rendah, khususnya pada nelayan. Dirinya ingin fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh nelayan, khususnya nelayan di wilayah Muncar, Banyuwangi yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra nelayan di Jawa Timur. Dari Banyuwangi Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Gegenruksi